Menimbang calon menteri di Hambalang, judul yang kami pilih ini merujuk pada pertemuan yang terjadi pada Jumat lalu di mana Presiden terpilih Prabowo Subianto mengundang beberapa tokoh untuk bertemu. Nah kabar-kabarnya nih, tokoh-tokoh yang datang ini merupakan tokoh-tokoh yang dikadang-kadang dijagokan. Masuk menjadi menteri dipercaya mengisi kabinet pemerintahan berikutnya. Benarkah demikian? Kita memang saat ini mendengarkan informasi dari beberapa tokoh Gerindra yang mengatakan belum fix daftarnya. Masih tarik ulur, masih masuk keluar namanya, bagaimana kemudahan nama dicalonkan oleh masing-masing partai politik. Hamin lima baru fix, itu yang dikatakan oleh sejumlah tokoh. Tapi nanti kita akan dengarkan keterangan langsung dari pihak jurubicara Prabowo Subianto sambil juga kita akan lihat partai-partai yang memang berada atau juga saat ini mendukung pemerintahan Prabowo Subianto. Sejauh apa pembicaraannya? Siapa nama-nama yang disodorkan ataupun juga dicalonkan? Sudah hadir di samping saya, Bang Andi Malarangeng, yang juga nanti akan memberikan kisih-kisih mungkin kepada kita. Ada nggak kader-kader demokrat yang nanti akan diajak oleh Prabowo Subianto mengisi jajaran menterinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat malam, Bang Andi. Selamat malam. Dan juga untuk bisa melihat pemandang ini dari pinjauan politik. Mas Agung Baskoro sudah bersama kita juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat malam, Mas Agung. Dan juga sudah hadir secara daring jurubicara Pak Prabowo Subianto ada Bang Daniel Anzar Simanjuntak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bang Daniel. Waalaikumsalam, Mbak Putri. Selamat malam, Mas Agung, Bang Andi. Malam. Malam. Nanti juga akan bergabung bersama kita. Kita masih nantikan kehadirannya di studio TV One. Mbak Irma Suliani Caniago yang juga akan menyuarakan sejauh ini bagaimana pendekatan-pendekatan komunikasi yang terjalin antara Prabowo Subianto dengan pihak dari Partai Nasdem. Tapi kita ke Bang Daniel terlebih dahulu. Bang Daniel, pertemuan pada Jumat lalu ini apa, Bang Daniel? Benar nggak ini? Kemudian nama-nama yang datang ke Hambalang ini kandidat kuat untuk bisa menjadi menteri. Ya, pertama tentu Pak Prabowo sekarang dalam masa proses untuk terus menyusun nomenklatur. Pertama yang disusun tentu nomenklatur. Selain saya sering menjelaskan tentu proses menurunkan program kerja menjadi institusi-institusi kementerian dan kemudian nomenklaturnya. Nah sekarang tahapnya itu adalah nomenklatur kementerian, mana kementerian yang kemungkinan akan dilebur misalnya atau kemudian ada kementerian yang dipisahkan atau dipecah. Nah tahapnya pada tahapan itu, baru kemudian nanti tentu Pak Prabowo akan mencari dan menetapkan orang atau siapa yang paling tepat menduduki kursi kementerian tersebut. Nah prosesnya sedang dalam proses tahap itu. Nah kalau kemudian ada beberapa pihak atau beberapa tokoh yang kemudian diajak berdiskusi, diajak memberikan masukan, dimintai pandangan oleh Pak Prabowo, itu jumlahnya cukup banyak sampai dengan hari ini. Jadi semua pihak yang menurut Pak Prabowo bisa memberikan masukan dan memberikan insight positif bagi struktur kabinet beliau nanti, beliau pasti akan undang dan agak ajak bicara. Kira-kira begitu Mbak Putri. Kalau saat ini Bang Dhanil tahapannya baru nomenklatur, sudah ketahuan belum ada berapa kementerian ataupun juga lembaga setara kementerian ini yang akan nanti membantu kinerian dari Pak Prabowo Subianto, karena kan kabarnya bakal mekar tuh banyak. Ada yang bilang 44, ada yang bahkan bilang sampai 52. Sudah ketahuan belum angkanya Bang? Yang jelas pasti lebih dari 34, tapi terkait dengan berapa jumlahnya tentu saya tidak punya otoritas untuk bicara terkait dengan jumlah tersebut. Yang jelas nanti pada waktunya Pak Prabowo akan menyampaikan langsung berapa jumlah kementerian yang akan beliau bentuk. Dan beliau kira-kira butuh kementerian apa sesuai dengan program yang ingin beliau akselerasi. Ya, tapi ada juga Bang yang mengatakan ini sengaja di kementerian-kementerian kemudian dimekarkan, jadi lebih banyak. Karena banyak yang harus diakomodasi, banyak harus memberikan kursi-kursi, karena banyak juga partai politik yang akhirnya merapat ada di kubu dari Prabowo Subianto. Bagaimana Bang ini? Tidak. Yang jelas seperti sudah disampaikan berkali-kali oleh Pak Prabowo, jumlah kementerian itu sangat tergantung dengan upaya Pak Prabowo mengakselerasi beberapa program yang selama ini dianggap belum menjadi perhatian khusus. Atau belum efektif menjadi program dan agenda pembangunan pemerintah. Makanya kemudian beberapa kementerian dipecah, tapi ada juga beberapa kementerian yang digabungkan. Yang paling mudah itu tentu karena ada di visi-visi misalnya terkait dengan kementerian keuangan. Ada badan baru yang namanya badan penerimaan negara. Itu adalah salah satu upaya Pak Prabowo ingin mengakumulasikan pendapatan negara kita supaya kapasitas fiskal kita bisa lebih besar. Nah upaya itu yang sedang dilakukan pun demikian dengan misalnya badan gizi nasional. Itu kan dalam rangka mengakselerasikan program makan bergizi gratis untuk anak-anak Indonesia. Jadi yang jelas kementerian-kementerian baru atau badan-badan baru yang dibentuk dalam rangka tadi mengakselerasikan atau mempercepat agenda-agenda atau program-program yang sudah dibuat oleh Pak Prabowo. Baik, banyak kursi sepertinya memang akan disediakan, nanti bisa diisi. Nanti juga bandan ini bisa jabarkan. Berapa persen untuk partai-partai politik, sementara berapa persen untuk kalangan profesional. Tapi kalau kursinya banyak ini, partai-partai nggak usah rebutan dong ya Bang ya. Sudah aman ya Bang ya. Ada nggak ada yang sudah mulai diajak bicara, tokoh-tokohnya, atau mungkin demokrasi sudah mulai menyodorkan. Siapa sosok yang nanti akan masuk ke kabinet ditawarkan kepada Pak Prabowo? Pertama, nggak pakai rebutan-rebutan karena ini semuanya Pak Prabowo Presiden. Jadi itu yang kalau Kamilar Demokrat semua kita serahkan kepada Pak Prabowo. Dan mengenai berapa di bidang apa saja kita diminta untuk membantu dan siapa saja orangnya ini nantinya tentu saya sama beliau tergantung dari beliau. Tapi kalau melihat timeline, seperti tadi kata Pak Dasko, itu berarti seminggu-dua minggu ke depan inilah mungkin akan segera, prosesnya akan berjalan ya. Karena memang kami dengar Pak Prabowo ingin begitu dilantik nantinya, mungkin pada hari itu juga pengumuman kabinet. Mungkin pada hari itu juga. Lalu hari berikutnya pelantikan kabinet. Lalu hari berikutnya lagi langsung sidang kabinet pertama. Sehingga betul-betul beliau ingin gaspol. Begitu dilantik, pemerintahan ini segera terbentuk kabinet-kabinetnya, lalu menteri-menterinya juga segera langsung jalan. Ini memang tampaknya yang diinginkan Pak Prabowo. Nah karena itu maka penyusunan kabinet memang, ya tadi dikatakan berarti sebelum tanggal 20 harus sudah selesai semua. Bahkan tadi dikatakan Munda Seko sebelum H-5. Nah ya artinya minggu-minggu ke depan ini. Ya kami kalau dari partai politik menunggu aja. Mengenai berapa, di mana. Nah tentu saja bagi dari sisi partai menyiapkan kader-kader yang terbaik untuk membantu ke dalam kabinet jika itu yang diinginkan pada bidang-bidangnya. Tentu saja yang profesional, yang memang mumpuni. Di berbagai sumber berita sudah banyak memprediksi. Inilah calon menteri-menteri yang dipilih oleh Prabowo Subianto. Mas Ahayi kayaknya jadi kandidat favorit. Karena ada terus versi ini, versi itu, semuanya ada nama Mas Ahayi. Mas Ahayi adalah ketua umum Partai Demokrat. Tentu dia adalah kader yang terbaik dari Partai Demokrat. Kami memang menyiapkan kader-kader yang terbaik. Jika nanti diminta. Jadi, tetapi segala sesuatunya diserahkan kembali kepada yang punya hak prerogatif yaitu presiden terpilih ini. Baik, Mas Agung. Saya harapannya ada jawaban berbeda dari Mas Agung. Karena kalau Partai Politik, saya nanyainya semuanya seragam jawabannya. Ini merupakan hak prerogatif dari presiden. Tadi kalau Mas Agung bagaimana melihatnya nanti? Tapi nanti ditahan dulu. Setelah jeda berikut ini, kami sudah kembali dengan pembahasan berikutnya.